Pengakuan mengerikan korban selamat ritual di Pantai Payangan, 11 rekannya tewas. Kegiatan ritual di Pantai Payangan Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur yang digelar pada Minggu 13 Februari 2022 dini hari memakan korban jiwa. Sebanyak 24 warga Jember terseret ombak Pantai Payangan di Kecamatan Ambulu. Mereka adalah rombongan pada epokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara. Mereka datang untuk menggelar ritual khusus di kawasan pantai. Dilansir di tribunews.com, Bayu seorang korban selamat dari kecelakaan laut di Pantai Payangan yang menewaskan 11 warga Jember Jawa Timur menceritakan ritual dilakukan oleh rombongan berjumlah 24 orang itu. Bayu menjelaskan, mereka datang untuk melakukan ritual berupa meditasi di tepi Pantai Payangan. Menurutnya mereka melakukan meditasi di pinggir laut, namun saat itu tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret rekannya. Ombak tersebut kemudian menyeret belasan orang dan 11 orang di antaranya ditemukan dalam keadaan meninggal. Kesepuluh jenazah tersebut sudah tiba di Puskesmas Ambulu Jember untuk proses identifikasi dan pendataan. Berdasarkan pantauan dan informasi yang diterima, sejumlah keluarga sudah datang menjemput namun belum bisa dibawa pulang karena masih dalam proses identifikasi berikut pendataan. Kapolres Jember AKBP Harry Purnomo menjelaskan, lokasi kejadian memang kerap dijadikan lokasi ritual. Saat mengusibah terjadi, para peserta saling bergandengan tangan dan berdiri di pinggir pantai. Dikatakan Harry, saat malam kejadian, ombak di Pantai Payangan memang sedang tinggi. Jumlah total korban meninggal dunia yang terseret ombak Pantai Payangan saat melakukan ritual adalah sebanyak 11 orang. Satu di antaranya merupakan anggota polisi asal keupaten Bondowoso. Ia mengatakan awalnya ada 10 orang yang ditemukan oleh para tim gabungannya mencari korban. Terakhir, ada satu orang yang baru ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Syaiful, warga kecamatan Ajung, Kapupaten Jember. Kapolsek Ambulu AKP Makruf menjelaskan, petugas pantai sudah mengimbau warga untuk tidak melakukan ritual di tepi pantai karena sedang musim ombak tinggi. Namun puluhan warga tersebut bersikukuh dan tetap menggelar ritual. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!